Hei kawan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah memilih dan mengklik video saya. Dan di video kali ini, saya akan share atau berbagi tentang perawatan tanaman aglonema, terutama pemupukan yang untuk ukuran bebian atau anakan. Untuk tanaman aglonema yang masih anakan ini, harus kita perhatikan betul bagaimana cara perawatan kita. Karena untuk tanaman bebian ini masih rawan terserang penyakit, baik itu hama, virus, bakteri, maupun jemur. Serta karena dalam tanaman bebian ini masih belum sempurna, baik itu akar, batang, maupun daunnya masih sedikit. Jadi, dalam melakukan pemupukan maupun pengendalian hama, bakteri, virus, dan jemur tersebut, kita perhatikan betul dosis yang kita pakai ya kawan. Jangan sampai over dosis karena bisa berbahaya, apalagi jangan sampai kurang dosis karena untuk tanaman yang masih anakan atau bebian ini masih benar-benar mengandalkan nutrisi makanan dari yang kita beri. Dan karena tadi badannya belum sempurna, jadi untuk tanaman aglonema yang masih anakan ini, Dalam pemupukannya, saya menggunakan dua buah pupuk, yaitu gromor dan atonik. Di mana gromor ini adalah pupuk daun yang mudah larut dalam air, bisa diaplikasikan melalui penyemprotan maupun penyiraman pada media tanam dan akar tanaman kita. Untuk pupuk gromor sendiri ini ada dua jenis, yang pertama adalah dengan ukuran 10-55-10, maksudnya 10-55-10 ini adalah kandungan nitrogen 10, kandungan pospor 55, dan kandungan kalium 10. Dan jenis satunya adalah ukuran 32, 10-10, atau nitrogennya 32, pospornya 10, kaliumnya 10. Dan karena aglonema ini, itu dia lebih membutuhkan untuk perakaran daripada daunnya, jadi saya memakai yang lebih dominan atau lebih dibutuhkan untuk akar, yaitu yang pospornya 55. Di mana fungsi pospor sendiri itu adalah untuk perkembangan akar, untuk memperbaiki jaringan tanaman yang rusak atau luka, untuk membantu perangsang proses pembungaan maupun pematangan buah, dan untuk daya tahan tubuh tanaman. Dan untuk dosis pupuk gromor sendiri, disini tertera jelas, 1-2 gram per 1 liter air. Karena ini masih anakan, jadi saya memakai dosis yang minimal, yaitu 1 gram per 1 liter air. Dan durasi pemberian pupuk ini adalah tiap 5-10 hari sekali. Atau tergantung kondisi, apabila tanaman itu sedang defisiensi, atau sedang kemarau panjang, durasinya bisa dipersingkat. Dan sebagai penunjang pupuk gromor, saya memakai atonik. Di mana fungsi atonik ini adalah sebagai pembantu akar untuk menyerap unsur hara, salah satunya pupuk gromor ini. Dan selain itu, atonik ini juga berfungsi untuk membantu perakaran. Dan untuk pemakannya sendiri, disini saya sudah siapkan ampere ukuran, dengan ukuran air 6 liter, seperti ini. Dan karena tadi dosis pupuk gromor ini, 1 gram per 1 liter, dan saya memakai takarannya itu sendok tah. Tiap sendok tah peras itu adalah 3 gram. Jadi, saya memakai 2 sendok tah yang peras. Untuk pupuk gromor sendiri, berwarna biru seperti ini ya kawan. Dan dosis atonik ini hampir sama dengan gromor tadi. Yaitu, 1 mililiter per 1 liter air. Dan saya memakai ukurnya adalah di tutup dalam atonik. Di mana tutup dalam atonik ini, 1 tutupnya kurang lebih 3 mililiter. Jadi, saya memakai 2 tutup. Jangan lupa dicampur, diaduk-aduk. Dan karena ini masih anakan, selain dosis dari pupuk tadi, dosis penyiraman air kita akan tanamannya pun juga kita perhatikan betul. Untuk penyiramannya, saya menggunakan bantuan dot bayi. Di mana untuk dot bayi ini, ukurannya adalah 250 cc atau 250 mililiter. Biasanya tiap 250 mililiter ini, saya pakai untuk 3 pot. Oke kawan, demikianlah cara saya dalam melakukan pemupukan ke dalam anakan aglonema saya. Apabila diantara kawan-kawan ada yang merasa mempunyai cara lain, bisa di-share di kolom komentar. Dan apabila saya masih ada yang kurang dalam penjelasan maupun aplikasi saya, silakan kita bertukar pikiran di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video saya, semoga video ini bermanfaat dan barukah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.